Seorang wanita yang gemar mencicipi makanan ekstrim membagikan video mukbang capung. Dia tampak mengolah serangga tersebut menjadi capung goreng. Dilihat dalam unggahan yang dibagikan di akun TikTok berikut, wanita itu mulanya sudah menyiapkan 7 ekor capung hidup di dalam toples. Sebelum memasaknya, dia tampak meminta tolong asisten rumah tangganya untuk menusuk capung tersebut ke dalam tusuk sate. Saat itulah dia membeberkan kalau harga capung tersebut 10.000 rupiah per ekornya. Dia pun lantas menjelaskan kalau harganya mahal karena capung sudah langka. Meski begitu, dia tetap berniat menyantapnya. Tampak dia membumbui capung-capung tersebut dengan garam dan kaldu jamur. Setelahnya, serangga itu langsung digoreng dalam minyak panas. Begitu matang, dia pun langsung menjajalnya dimulai dari bagian ekor hingga kepala. Anehnya, dia mengaku kalau rasa capung itu sangat enak bahkan mirip dengan rasa ikan. Sontak hal itu pun membuat netizen heran. Mereka tak bisa membayangkan rasanya menyantap capung goreng. Jadi 70 ribu. Mungkin kalian worth it gak? Karena kan udah langkah banget ya di sini ya. Udah gak ada capung, jadi... Ini udah matang, guys. Kita ambil dulu deh dagingnya. Enak! Menurut aku ini rasanya itu... Ini rasanya itu kayak ikan ya. Kita coba kepalanya. Enak! Lumpah! Ini enak! Loh! Ini buntutnya mana kok hilang? Hmm... Kayak ikan rasanya enak banget. Hmm... Enak! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya